Polsek Simpang 4 Polres Asahan bersama masyarakat melakukan penggerebegan aktivitas perjudian dengan modus tembak ikan di sebuah ruko, di Jalan Lintas Simpang 3 Lemang, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan. Kedatangan Polsek Simpang 4 Polres Asahan bersama masyarakat langsung dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Asahan. Saat Polsek Simpang 4 Polres Asahan bersama masyarakat melakukan penggerebekan, para pemain langsung melarikan diri dari pintu belakang. Salah satu masyarakta bernama Nismah Marpaung menerangkan, keberadaan judi tembak ikan ini merusak tatanan hidup berkeluarga. Para suami dan anak mereka yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan, menghabiskan uang di pusat judi tersebut. Selain itu Nismah juga mengatakan, kedatangannya bersama pihak Polsek Simpang 4 hanya ingin menutup lokasi ini supaya masyarakat tidak terpengaruh dengan adanya lokasi judi tembak ikan ini. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP Muhammad Said Husin mengatakan, bahwa aksi ini merupakan kerja sama pihaknya dengan warga dan Polres Asahan berkomitmen memberantas segala bentuk perjudian. Barang bukti yang berhasil diamanakan sebanyak sembilan meja judi, kemudian diamankan di gedung Mapolres Asahan. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Kami dari pengajian Nurul Yakin Kamis, atas nama Rumah Aspirasi Bapak Hincang, telah mengucapkan terima kasih kami kepada Bapak-Bapak kepolisian, telah berjasa membantu kami untuk memberantas judi-judian. Kami juga banyak-banyak berterima kasih. Semoga Bapak-Bapak Polisi selalu diberikan kesehatan kekuatan dalam membantu kami untuk memberantas perjudian. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!